Intro Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan uawasan petugas layanan tentang tata laksana dan tata kelola pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pendamping dan konselor korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kau Vater Madiun menggelar pelatihan manajemen kasus dan konselor korban kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA serta tidak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kau Vater Madiun tahun 2022 Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh asisten administrasi pemerintahan dan keserah Kau Vater Madiun Sudiono, mewakili Bupati Madiun hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas dan Kabit Pemberdayaan dan Pelindungan Anak Dinas PPKB PPPA Kau Vater Madiun pelatihan tersebut diikuti perwakilan peskus masa Kau Vater Madiun Bagaimana bagiannya dalam menangani ini yang dipahami Medsos ini kan tidak bisa kita hindari karena memang eranya saat ini seperti ini kita harus lebih bijak memanfaatkan Medsos ini untuk kepentingan yang baik dan pengaruh-pengaruhi dari ini bisa antisipasi dan sampai kecantikan pada anak-anak Dalam pelatihan tersebut menghadirkan Riza Wahyuni sebagai narsumber yang merupakan Ketua Lembaga Layanan Psikologi Geofira Surabaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya berupaya berdekatkan diri saya kepada korban dengan cara merayu ya, tanya apa kabar siapa nama kamu lagi ngapain anak-anak kita itu kan kehilangan kasih sayang apalagi ayah ibunya sibuk ya kan ada yang memperhatikan kira-kira seneng apa nggak seneng Nah kalau si anak ini sudah terikat dengan si pelaku Apapun yang diminta oleh pelaku itu dipenuhi oleh anak Salah satunya apa Ibu Bapak sekalian? Salah satunya meminta foto-foto dari tubuh di bawah leher sampai di atas lutut Atau foto tubuh dari pusat sampai di atas lutut Diharapkan melalui pelatihan ini dapat mencegah dan mendeteksi dini faktor resiko Yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak Serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Tim Liputan, CTV, Madiun